Intro Pak Ayyub, jika di dalam tubuh Pak Ayyub banyak sekali ilmu-ilmu atau mantra-mantra Dimana ilmu dan mantra yang ada dalam tubuh Pak Ayyub ini tidak sesuai dengan syariat Islam Tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW Pak Ayyub, jika ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Ayyub Baik yang dulunya diawali untuk pengobatan Maupun ilmu-ilmu dari orang yang berbuat zalim pada Pak Ayyub melalui teluh Santat atau guna-guna atau sihir Maupun ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Ayyub Jika seluruh ilmu ini tidak sesuai dengan syariat Islam Maukah Pak Ayyub mulai hari ini niat Karena Allah Ta'ala Ilmu-ilmu baik pengobatan Yang diberikan oleh orang lain untuk mengobati penyakitnya Pak Ayyub Ilmu-ilmu syihir yang dikirimkan oleh orang rolim untuk Pak Ayyub Maupun ilmu-ilmu yang dicari Pak Ayyub sendiri Semua ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Ayyub ini Hilang kekuatannya Hilang kekuatannya Dan keluar dari tubuh Pak Ayyub Semata-mata Lillahi Ta'ala Pak Ayyub ikhlas Lillahi Ta'ala Amin 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 Ya Rabbal Alamin Pak Ayyub ikuti doa saya Ya Santai aja ya Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Allah Mepas Cukup baik Gimana sekarang Tadi rasanya gimana Sebelum kesini sebelum kamasid Kepala itu berpala Terus disini sesak-sesak Perut Sekarang setelah Kita doa sebentar tadi Alhamdulillah ada perubahan Ada kebiringan Sesaknya yang disitu Jauh lebih bergurang Alhamdulillah Nanti setiap kali habis sholat wajib Doanya mirip tadi Kurang lebihnya Kalau ada ilmu pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat islam Mohon dikeluarkan Kalau ada orang berbuat zalim Melalui sihir Mohon agar dosa-dosanya diampuni Ini perintah Allah Enggak usah dibalas dengan bacaan-bacaan Enggak usah Dia akan menjaga Dia akan diampuni Karena dalam ayat tadi sudah saya ceritakan Wa'idha khabtogahumajahiluna Nah dengan doa yang ringan ini Yang di kepala kan sudah mulai ringan Yang disini sesaknya nyaman Di perut Alhamdulillah nyaman Nah seperti itu Jadi gak perlu mecak perang Didoain aja Oke untuk Abbas dan Mas Ayib Saya ngucapin terima kasih Atas waktunya Dan mohon maaf ada Itu terbahasa Tapi laku dari tim Itu kejalan-jalan yang Kurang pas Jadi mohon maaf Dan kurang berkenal Dan salam berhormat Dan mudah-mudahan Bermanfaat dan pemirsa Di seluruh alam semesta Habib Husin bin Ahmad Barokbah Merupakan salah satu tokoh Penyebar agama Islam Di Jambi pada tahun 1138 Hijriah Menurut sejarah Beliau melahir pada tahun 1683 Masehi di Tarim Sebuah kota kecil Di negeri Hadramaut Yang merupakan kota Munculnya para wali Allah Habib Husin tumbuh Dalam lingkungan Para ahli ilmu agama Islam Sehingga beliau Sangat menguasai ilmu Fikih dan hafal Al-Quran Pada tahun 1710 Habib meninggalkan Tarim Dan melakukan perjalanan Ke India Untuk menyebarkan Islam Di India Habib bersama saudaranya Berdakwa selama beberapa tahun Sebelum akhirnya Beliau datang ke Jambi Pada 1138 Hijriah Proses pengislaman Di tanah yang baru Penuh dengan perjuangan Sebab kali itu Penduduk wilayah ini Masih banyak menganut Animisme dan dinamisme Di Jambi inilah Beliau terus berdakwa Untuk menyebarkan agama Islam Dalam perjalanan dakwanya Beliau bertemu dengan Seorang Islam Dari negeri Tiongkok Bernama Datuk Sintai Akhirnya Habib menikah Dengan anak Datuk Sintai Yang bernama Nyai Resi Habib Husin Meninggal dunia Pada tahun 1760 Masehi Dan dimakamkan Di pemakaman Tambak Kabarnya Makam beliau Merupakan makam keramat Makam tersebut Tak pernah tersentuh air Walaupun di wilayah ini Terjadi banjir besar Tak hanya itu saja Konon di makam beliau Sering terlihat sosok-sosok Seperti ular besar Harimau putih Dan harimau belang Berbuntut hijau Seperti menjaga Makam Habib Husin Nah Pemisah Mister Tukul Jalan Jalan Dimanapun Anda berada Dari dunia yang Jalan 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 Saya sekarang Berada di Pemakaman Umum Tambak Dan saya Masih bersama Ustaz Danur Dan Cynthia Sobayang Kita akan Menuju Kemakam Habib Husin Yang merupakan Seorang penyebar Islam Di tanah Jampi Seberang Ini Kita Langsung Masuk Aja Nah Pemisah Seperti apa Makamnya Nah Ular itu Seperti Hanya Maguk Tersebut Itu Biasanya Kalau ada Orang Yang Mas Lukul Punya Kodam Atau Ilmu Yang Dijaga Dengan Ular Ini Diserang Teluh Kalau Ilmunya Mas Tukul Lebih Tinggi Mas Tukul Gak Tau Tapi Ularnya Ini Sedih Yang Nyerang Orang Yang Naluh Liput Donda Di D fossil 작 Có Nyerang Dul impatient